Saya perjalanan karir saya itu dimulai dari di dunia kepengacaraan sebagai advokat Jadi saya juga tidak pernah menduga bisa diberi amanah oleh Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto Untuk menjadi pejabat Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Alhamdulillah sekarang kita sudah bisa menyelesaikan beberapa masalah yang ada sebelumnya di lingkup Perumda Air Minum Kota Makassar Visi saya satu itu menjadi perusahaan daerah air minum yang sehat, untung, dan terkemuka di Indonesia Yang terbaik, mandiri, dan profesional, dan beruasan global Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast, senang sekali kita bisa kembali berjumpa dalam asyara podcast Buka Tutup Dan hari ini tim podcast Buka Tutup berkesempatan luar biasa sekali untuk mengunjungi dan juga ngobrol langsung bersama Direktur Utama PDAM Kota Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ke hari ini Pak? Alhamdulillah hari ini baik Alhamdulillah, nah Pak ini kan Bapak dikasih amanah baru nih Pak Sebagai Direktur Utama PDAM Nah mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu biar sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah kenal sama Direktur Utamanya PDAM Silahkan Pak Baik, saya Pejabat Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Nama saya Beni Iskandar, Sarjana Hukum Beristri 1, anak 4 Istri 1, anak 4 ya Pak ya Alhamdulillah dikarunin banyak anak Katanya rezekinya banyak anak, banyak rejeki Pak katanya Nah Pak, ini sampai akhirnya meluduki posisi sebagai Direktur Utama PDAM Seperti apa Pak perjalanan karir Pak? Saya, perjalanan karir saya itu dimulai dari Di dunia kepengacaraan sebagai advokat Sejak 92 saya beracara Pada saat itu masih belum ada undang-undang advokat Masih pokrol Kemudian meraih sarjana itu Melalui Fakultas Hukum Unhas ekstensi Tahun 2003 Dan kembali beracara Pas keadanya undang-undang advokat itu Di 2015 Dan sampai saat ini Sebelum ditunjuk sebagai Pejabat Direktur Utama Perumda Air Minum Ya saya berprofesi sebagai advokat Apa yang akhirnya Bapak memilih dari advokat menjadi Direktur Utama PDAM Pak? Saya kira itu bukan pilihan tapi amanah Jadi saya juga tidak pernah menduga Bisa diberi amanah oleh Bapak Oli Kota Makassar Bapak Insinyur Muhammad Ramdan Pomanto Untuk menjadi Pejabat Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar Yang sebelumnya saya ditunjuk dulu sebagai Salah satu dari tim lima Yang tugasnya melakukan penataan total terhadap seluruh BUMD Yang ada di lingkup pemerintah Kota Makassar Yang kemudian hasil dari pas KSK Pemberhentian seluruh Direksi dan Dewas BUMD yang ada di lingkup Kota Makassar Pak Wali Kota memberikan amanah itu kepada saya Diberikan amanah sebagai nahkuda baru di PDAM Pak Sejauh ini apa sih Pak tantangan terberat dalam memimpin sebagai Direktur Utama PDAM? Ya saya kira tidak ada yang berat Sepanjang kita nawaitunya bagus Kita ikhlas bekerja Semua tantangan itu bisa kita hadapi Dan kita bisa Alhamdulillah sekarang kita sudah Bisa menyelesaikan beberapa masalah yang ada Sebelumnya di lingkup perumda air minum Kota Makassar Nah setiap Direktur Utama pasti mempunyai visi dan misi ya Pak ya Tujuannya sama-sama mau memajukan PDAM Cuma konsepnya ada yang berbeda ya Pak Nah untuk Bapak sendiri seperti apa visi misi ke depannya Pak? Kalau visi saya itu ada satu Misinya ada lima Visinya apa tuh Pak? Visi saya satu itu menjadi perusahaan daerah air minum yang sehat Untung dan terkemuka di Indonesia Yang terbaik Mandiri dan profesional dan berkuasa global Sementara misinya itu ada lima Misi pertama memberikan pelayanan air minum sesuai standar kesehatan Dengan tersediaan air baku yang optimal Yang kedua misinya menyediakan air minum yang berkualitas Kuantitas dan kontinuitas Yang ketiga memenuhi cakupan layanan air minum yang maksimal kepada masyarakat Yang keempat menjadikan perusahaan yang profesional Dengan sumber daya yang berkompetensi dan berdaya saing global Yang kelima memenuhi kinerja keuangan yang mandiri dan produktivitas serta berdaya saing global Itu lima misi dan satu visi Untuk kedepannya Pak seperti apa Bapak mengwujudkan visi dan misinya Bapak? Yang kita sudah wujudkan hari ini kita sudah membangun sinergitas diantara sesama karyawan Dari tingkatan yang paling bawah sampai direksi Dengan memberikan semangat dan tagline kepada seluruh karyawan perumda air minum kota Makassar Yaitu PDM kita Kita adalah PDAM Mengalirkan pengabdian Itu Alhamdulillah sekarang sudah membangun ritme dan harmoni bekerja di lingkup perumda air minum kota Makassar Baik Pak, nah di awal menjabat sebagai diri PDAM Pak Sejauh ini apa saja Pak yang mesti dibenahi dalam waktu dekat ini di PDAM? Yang kita sudah benahi kemarin itu adalah Belum pernah dilakukan sebelumnya Jadi bisa saya katakan itu sejarah Pertama kali di perumda air minum kota Makassar Kita melakukan assessment untuk pejabat Jadi penentuan seseorang menjadi pejabat itu melalui assessment, melalui tes Kemudian ada syarat-syarat yang harus dipenuhi Yang paling krusial itu adalah syarat pengabdian Untuk standarnya kalau jadi kepala seksi Dia mesti pengabdian 8 tahun Kemudian untuk menjadi kepala bagian dan kepala wilayah Itu minimal pengabdiannya 10 tahun Kenapa kita lakukan itu agar ke depan Kepastian berkarir di perumda air minum kota Makassar itu terjamin Tidak ada lagi faktor like dan dislike Tidak ada lagi pejabat yang dikarbit Yang baru mengabdi berapa bulan atau berapa tahun Kemudian dia sudah menjadi pejabat Itu semua kita kembalikan pada sistem yang benar Nah tadi dikatakan bahwa ini hal baru ya Pak Terarti sebelumnya tidak pernah dilakukan hal-hal seperti itu ya Pak Tidak pernah Dalam sejarah perumda air minum kota Makassar yang saya ketahui Belum pernah terjadi yang seperti itu Yang menyebabkan hal itu tidak terjadi karena apa Pak Itu kan kebijakan Jadi tergantung bagaimana yang memimpin ini Memimpin perumda air minum Kalau saya sih concern untuk membangun sumber daya manusia itu harus Dia harus berstandarnya harus jelas Dan Bapak sebagai direktur utama yang baru Kebijakannya kembali lagi Pak ya Kemana seharusnya yang terjadi Baik luar biasa sekali Pak Makanya tadi dikatakan bahwa ini hal yang baru terjadi dalam sejarah PDAM ya Pak ya Luar biasa Nah Pak sebagai nakoda yang baru Apa sih Pak terobosan yang akan Bapak lakukan ke depannya Yang paling geres itu kan Isu-isu terkait Rekrutmen tenaga kontrak yang katanya bayar berbayar Itu sudah saya investigasi dan Insya Allah ke depan tidak ada lagi yang seperti itu di perumda air minum kota Makassar Kita akan assessment semua Kita ulang kemudian Karena membangun perusahaan itu Kalau sumber daya manusianya Tidak bagus ya tentu perusahaan itu tidak Bisa dipastikan tidak Begitu-begitu saja Perobosan yang Iya Pak tapi kan isu-isu yang terjadi itu ada Karena adanya fakta yang tersembunyi katanya Memang seperti itukah yang terjadi di PDAM atau seperti apa Pak? Yang temuan saya hari ini cuman itu ada Tapi kan kita tidak elok lagi kalau kita menyebut siapa-siapa Sejauh ini bagaimana Bapak menyikapi? Menyikapi itu ya dalam waktu dekat kita akan melakukan uji kompetensi Laguan assessment kepada orang-orang yang memang layak Demi kemajuan perusahaan Jadi Maaf-maaf saja kalau Anda bayar kemudian Kapasitas dan kemampuan Anda sebagainya Berarti pegawai-pegawai yang dulunya membayar akan mendapatkan sanksi seperti itu Pak? Bukan sanksi Kita lebih fair lagi ke depan Kita membuka peluang yang sama pada masyarakat Kan belum pernah juga PDAM membuka job loangan kerja pada masyarakat Ya karena adanya isu tadi itu kan Pak ya Salah satunya ya Pak Katanya kalau ada koneksi bisa masuk ke PDAM Yang terjadi sekarang tidak seperti itu lagi ya Pak ya Mudah-mudahan ke depan tidak seperti itu lagi Jadi ke depannya Perekrutan di PDAM seperti apa Pak? Nah dia harus berdasarkan rasio dan kebutuhan perusahaan Harus ada kajian dan analisa Karena ini perusahaan kan bukan perusahaan keluarga Perusahaan daerah Miliknya pemerintah kota Makassar Mungkin sahabat-sahabat podcast yang ada di rumah juga mau tahu nih Pak Syarat untuk menjadi pegawai PDAM seperti apa Pak? Kalau syarat ya Syarat sesuai dengan peraturan yang ada dalam aturan kepegawaian internal kita Dan kemudian aturan PP54 2017 Itu kan minimal dia SMA SMA Minimal SMA atau setara dengan SMA SMA-SMK Pak ya Minimal ya Pak ya Minimal Selanjutnya apalagi Pak? Ada kecakapan khusus juga Yang meskipun ada standar usia kan Maksimal 35 tahun Kalau dalam waktu dekat ini ada nggak sih Pak Perekrutan di PDAM yang akan dilakukan? Sementara saya mengatur regulasinya Untuk membuka secara umum Pada masyarakat Sementara saya mencari-cari rumusan yang terbaik Yang akuntabilitasnya bisa dijamin Itu yang saya akan lakukan Baik Pak Kembali lagi kita membahas permasalahan yang ada di PDAM Pak Nah permasalahan yang hingga saat ini Masih sering dikeluhkan pelanggan PDAM Bisa dikatakan itu-itu saja Pak Permasalahan pipa bocor lah Katanya pipanya sudah tua lah Sampai air yang kerul lah Pak Ya kan ya Nah seperti apa tuh Bapak menyikapi Permasalahan yang katanya itu-itu saja Pak Dari tahun ke tahun Dari dulu ke dulu Pak Nah seperti apa Pak? Kalau terkait masalah pipa Memang kita masih punya Banyak jaringan pipa-pipa Yang zaman Belanda pun masih ada Hari ini Untuk penanganan masalah-masalah Seperti itu Itu quick response-nya sangat bagus Dalam hitungan menit Setiap ada pelaporan itu langsung tertangani Baik pelaporan air keru Bau Dan mampet Atau apapun Penanganannya itu Sangat cepat Kita sudah membuka Call center Dan ada kewajiban Seluruh staff PDAM itu Apabila menerima laporan Itu langsung Melakukan tindak lanjut Istilah kami itu di TL Apa itu Pak istilahnya? Tindak lanjut Tindak lanjut TL Langsung ya Pak Hari itu juga Begitu dilaporkan Langsung ditulis lanjutin Iya Nah mungkin masih Kurang banyak masyarakat yang tahu Pak Kalau misalnya kita mau mengaduhkan nih Ke PDAM kemana Pak Call center-nya kemana Selain call center Call center Mungkin ada tempat lain lagi Untuk mengaduh Dimana tuh Pak? Sekarang kita sudah membangun Citra yang lebih bagus Kemudian kita Sudah Mesosialisasikan Call center-nya Kabak humas kami Pak Idris Itu 24 jam mungkin dia monitor Memberikan sosialisasi Terhadap Keluhan Atau Nomor kontak Yang bisa dihubungi Terkait adanya Aduan-aduan itu Kami juga sudah punya Website Untuk Melayani pengaduan Tapi Kan sekarang kita lagi Membangun Bagaimana yang paling bagus Ya sabar-sabar dulu Nanti Apakah lewat media Nanti kita Jadi bukan hanya call center Pak ya Kalau misalnya ada kerabat Ataupun keluarga Yang kerja di PDAM Langsung bisa dilaporkan Mungkin seperti itu Pak ya Langsung ditindak lanjuti Jadi gak usah lagi Nyari-nyari Nomor call center-nya Dimana ini Mau melapor dimana Jadi kalau misalnya ada kerabat Maupun keluarga Yang mungkin kerja di PDAM Langsung bisa dilaporkan Apa permasalahannya Dan langsung ditindak lanjuti Pak ya Laporin ke dirutnya juga bisa Langsung sahabat podcast Bisa langsung ke dirutnya Bapak dirut 24 jam katanya Bisa langsung melayani pelanggan Pak ya Pak Ini kan salah satu masalah Yang masih juga sering dikeluhkan Pelanggan-pelanggan PDAM Tentang distribusi air yang tersendat Terutamanya di bagian utara kota Makassar Nah seperti apa tuh Bapak menanggapinya Utara kota Makassar Kita lagi menangani semua Ada boster-boster kami Seperti di Jalan Gatot Subroto Kemudian ada pipa-pipa besar Yang kita update Untuk supaya tekanan air kita Itu bisa nyampe ke sana Tapi hari ini Sepertinya sudah ada laporan Bahwa arah utara itu sudah mulai Dan memang kita fokus Saya prioritaskan di kepemimpinan saya ini Adalah Bagaimana semua masyarakat berhak dapat air Cuma saya baru Secara internal Menyampaikan pada seluruh staff Untuk semua berinovasi Bagaimana Jangan lagi ada masyarakat Yang pelanggan tidak dapat air Sebenarnya yang menyebabkan Distribusi air itu Cakupannya sampai kurang Itu sebenarnya apa Pak? Itu secara teknis Ada yang namanya tekanan Tekanan ini kalau kita kasih full Bisa efeknya bisa Pipa kita juga meledak juga jadinya Jadi memang harus diatur Secara teknisnya Di instalasi Seperti kita di Ratu Langi punya instalasi Instalasi 4 ya IPA 1 disini Itu memang ada Terlalu teknis lah Kalau saya mau Sampaikan disini Nah untuk solusi Permasalahan-permasalahan Yang terjadi di PDAM Seperti apa Pak? Hari ini saya anggap Sudah tidak ada masalah Pas saya duduk disini Kami sudah bisa bersinergi Dengan siapapun Karyawan tidak ada lagi Birokrasi atau sekat Antara staf paling bawah Dengan direksinya Mereka bisa Setiap saat datang ke saya Mengadu atau apapun Jadi kembali lagi Solusinya langsung ditindak lanjuti Langsung ditindak lanjuti Jadi sekarang tidak ada lagi Keraguan kalau misalnya Mau melaporkan langsung ke dirutnya Silahkan Agak takut katanya Gak usah Gak usah ya Santai aja Nah Pak Ini kan sebentar lagi Kita akan memasuki Musim Kemarau ya Pak Beberapa bulan lagi Nah seperti apa tuh Pak? Ketersediaan Debit air bersih Dalam rangka Mengantisipasi Musim Kemarau yang akan datang Ya kita kan selalu Setiap tahun di Kemarau itu Antisipasi kita Dengan menempatkan Pompa di Nipa-Nipa sana Pompa untuk Ada memang Spesialis pada saat Kemarau Pompa itu kita pindahkan ke sana Untuk Di air curai itu Untuk memberikan Distribusi air ke masyarakat Insya Allah bisa tertangani Jadi gak ada kekhawatiran ya Pak Akan ada kekurangan lagi Air di Musim Kemarau Gak ada lagi Pak ya Insya Allah tidak ada lagi Baik Nah Pak Apakah kedepannya PDIM ada perencanaan Membuat air bersih Yang bisa langsung dikonsumsi Pak Seperti kota-kota Yang ada di luar negeri Pas saya masuk disini Saya coba mencari tahu Tentang itu Ternyata itu ada Ada di Taman Macan Ada di Karebosi kalau gak salah Cuman sosialisasinya Yang kurang Tapi itu kan kita sudah serahkan Ke pemerintah kota Ada Kita sudah punya ada Sudah ada itu Jadi bisa dikonsumsi nih Pak? Bisa Yang di Taman Macan Iya Yang di Taman Macan Memang kita siapkan Orang-orang yang running disitu kan Yang jogging di track situ Ya silahkan ada disitu Tapi kan belum banyak Masyarakat yang tahu Pak Belum banyak Seperti apa PDIM itu Pak Akutnya kalau banyak yang tahu Galonnya dibawa ke situ Jadi langsung isi galon disitu ya Pak ya Kalau banyak yang tahu Tapi enggak lah Itu memang untuk masyarakat Untuk masyarakat Memang diperuntukkan Untuk masyarakat Pak ya Itu bisa langsung minum Nah kira-kira selain di Taman Macan Untuk kedepannya Ada enggak sih Pak keinginan Untuk mewujudkan Bisa mengkonsumsi langsung Air bersih dari PDIM Pak? Kita sekarang baru mau Menginisiasi yang lebih luas lagi Tentu kita harus Ijin dulu sama Pemerintah kota Selaku owner Ya mudah-mudahan dengan beberapa Dinas-dinas yang ada di kota Makassar Itu bisa kita kerjasamakan Ya mudah-mudahan bisa kita wujudkan Lebih banyak lagi Baik Pak Nah Bapak mungkin ada pesan-pesan Yang mau disampaikan Untuk teman-teman Yang kerja di PDIM Pak Yang membantu Bapak Kedepannya untuk menangani Permasalahan-permasalahan Di PDIM Silahkan Pak Mungkin sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah juga Bekerja di PDIM Silahkan Pak Ya pesan saya kepada Seluruh staff Karyawan PDIM Kita PDIM PDIM adalah kita Itu aja Singkat pada dan jelas ya Pak Kita PDIM PDIM adalah kita Jadi cintai PDIM ya Pak Ya Nah kalau untuk pelanggan-pelanggan Setiap PDIM Pak Ada yang ingin disampaikan Silahkan Pak Ya saya himbuk pada masyarakat Yang bermasalah dengan distribusi air Di rumahnya Jangan sungkan-sungkan Jangan malu-malu Sampaikan pada kami Bisa melalui kantor-kantor pelayanan Bisa melalui whatsapp Bisa melalui call center Kami siaga Untuk menerima Seluruh pengaduan Terkait air Untuk warga Kota Makassar Baik Pak Nah sebelum kita Mengakhiri perbincangan kita hari ini Pak Mungkin satu pertanyaan terakhir Seperti apa sih Pak Harapan Bapak Kedepannya untuk PDIM itu sendiri? Harapan saya yang paling deket ini Paling tidak Rumda Air Minum Kota Makassar itu Bisa menurunkan NRW Tingkat kebocoran dan kehilangan air itu Di bawah 50% Yang kedua yang paling deket Ya laba perusahaan ini bisa meningkat Kemudian kita bisa membayar Dividend Menyotor dividend kepada pemerintah Kota Makassar Baik seperti itu ya Pak ya Berarti peran serta masyarakat Dan juga teman-teman Di PDIM dibutuhkan Pak ya Sangat dibutuhkan Untuk mewujudkan harapan Bapak Kedepannya kita doakan Semoga mungkin PDIM dibawa ke pimpinan Bapak Bisa lebih sukses lagi Kedepannya Pak Bisa lebih baik lagi Dari yang sebelumnya Semua permasalahan yang ada di PDIM Bisa teratasi dengan baik Pak Amin Terima kasih Pak Dirut Untuk waktunya Hari ini Terima kasih sudah mau Berbincang dan ngobrol Bersama sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah Dan untuk sahabat-sahabat podcast Jangan lupa videonya untuk di like Di komen dan juga di subscribe Sampai ketemu lagi Di Buka Tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh